Pihak Kepolisian Jambi Selatan melakukan pengungkapan tindak pidana penggelapan di PT Giyas oleh Sales yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan judi online. Pihak Kepolisian Jambi Selatan berhasil menangkap Sales yang melakukan pegelapan uang perusahaan distributor bahan bangunan PT Giyas. Dalam kronologi ini, Ibtu Yudha Rega Kanit Reskrim Polres Jambi Selatan menjelaskan, pelaporan dan karyawan menghubungi pelaku yang bekerja sebagai Sales untuk menanyakan tentang setoran dan tagihan notok toko bangunan yang ada di Bangko, Kerinci, Sarolangun, dan Pemenang. Pelaku menjawab uang tersebut terpakai dan tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian di berbagai daerah. Ditaksir total keseluruhan mencapai 58.562.000 rupiah. Menurut Yudha Rega, sebagian dana hasil penggelapan tersebut digunakan untuk pengeluaran kebutuhan pribadi dan juga untuk melakukan judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal 374 KUAPI. Kami mengekspos kasus penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam pasal 374 KUAPI Bidana. Ada pun kejadian tanggal 22 Agustus, pelaku atas nama HM yang bekerja sebagai salah satu Sales di perusahaan PT Gias, melakukan penggelapan hingga menyebabkan kerugian mencapai 58.000.000 rupiah. Alasan dia melakukan penggelapan yaitu karena ada kebutuhan pribadi dan juga menggunakan sebagian untuk judi slot. Motifnya sendiri, dia melakukan pekerja sebagai sales, menjualkan barang-barang sebagian yang bukan barang dari perusahaan dari tempat dia bekerja, namun hasil penjualan barang tersebut tidak disertorkan ke perusahaan, malah dipakai untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian dari perusahaan tersebut. Terima kasih.